Masya Allah Di tengah-tengah salafiyin Ada orang-orang yang Mengangkat penjata Dengan melakukan teror Kepatat sama ikhwas salafiyin Apakah hal tersebut bisa Dikategorikan dalam pemahaman khawarij Dan bagaimana kita Meskipati orang-orang semacam itu Masya Allah Salafi, posen jata terus melurup Orang begitu Wah Bahaya Allah Al-Sunnati wal-jama' salafiyin Itu sahibul hujjah Sahibul hujjah Orang yang kokoh hujjah Di dalam Suatu kasus Hidnah Adanya Hidnah, syubha dan segala macam Al-Sunnati wal-jama' salafiyin Al-Sunnati wal-jama' salafiyin Akan mensikapi segala sesuatunya Dengan ilmiah Terangkan secara ilmiahnya Nih Ayatnya Nih Hadisnya Nih Keterangan para ulamanya Nih Sikap kami dalam masa secara ini Al-Sunnati wal-jama' salafiyin Al-Sunnati wal-jama' salafiyin Waduh Waduh, harus berhasil kalah Pasu murid-murid Awas jamunya Tak bawakan Parang Ini tuh bukan Al-Sunnati wal-jama' salafiyin Al-Sunnati wal-jama' salafiyin Al-Sunnati wal-jama' salafiyin Mereka itu Kala surat Kala hudjah Yang dipakai Kala hudjah Al-Imam Abu Qilabah Abdullah Al-Zalil Sharni Rahimahullah Al-Imam Ayyubah Sakhdiani Rahimahullah Menyatakan Mabadada'a Qawmun Bid'atan Illa Kana Akhir Amlihim Al-Sayyid Mabadada'a Qawmun Bid'atan Illa Tahallus Sayyid Tidaklah Ada suatu Qawmun Yang melakukan Yang melakukan Sebuah perkara Bid'at Atau berdata Berdata Bid'at Melainkan Ujung-ujungnya Nanti adalah Bid'atan Melainkan Mereka Nanti akan Menghalalkan Bid'atan Artinya Siap Untuk Kontakusin Bantah lagi Bantah lagi Bantah lagi Bantah lagi Kelamaan Ini baru Menyampaikan Kilminya Bid'at Bantah Ha Kamu cepat Mas Kamu nanti Hanya akan Jadami Bid'at Kamu Taklim Itu Mereka Ya Dihalusun Yang Demikian Senjata itu Diangkat Untuk Orang-orang Khasir Harbi Itu pun Dengan Para Penguasa Dan Dalam Hadis yang Disibikan Sebelumnya Dalam Kitab ini Rasulullah Bersabda Man Hamala Alayna Silah Falaysa Minnah Pada Pada Yang ke-31 Dari Abdullah bin Umar Makhattab Radiyallahu Ankhuma Dari Nabi Muhammad Alayna Salam Bersabda Man Hamala Alayna Silah Falaysa Minnah Barang Siapa Yang Membawa Kudang Atas Kami Maka Bukan Termasuk Holongan Kami Bawa Bukhari Wa Muslim Ankhid Ankhid Ya Kita Sabar Tidak Usah Membalas Dengan Ketekanan Tidak Kalau Tidak Mungkin Statement Kita Atau Mungkin Pernyataan Kita Terlalu Membuat Mereka Panas Dan Secara Pengalaman Mereka Betul-betul Tidak Dengan Peringas Atau Menghawatirkan Kiri Antum Menghawatirkan Keluarga Dan Secara Pengalaman Besar Kemungkinan Akan Terjadi Ya Kita Kendor Sedikit Sedikit Dikendorkan Sedikit Menyata Dik Mundur Teratus Aman Sampai 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 Atau Terkait Dengan Negara Kita Negara Hukum Kita Punya Penguasa Yang Menangani Semuanya Barat Namun Dalam Sejarah Islam Siapa Saja Dari Kalangan Yang Angkat Penjata Yang 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 Jangan Kamu Kira Mereka Tujuan Gini Gini Doa Lebih Daripada Yang Lain Siapa Yang Mencuri Haji Rasuah Kalau Bukan Dari Kalangan Mereka Siapa Yang Melaksanakan Pembantaian Besar-besaran Di Pelaturan Caafah Kalau Bukan Mereka Pada Masa Ini Siapa Yang Sampai Menjajalkan Haji Bertahun Tahun Namanya Pada Masa Itu Kalau Bukan Mereka Suhiyah Taufin Luar biasa Kemakan Tersingang Tersingang Ketika Membaca Kejarah Haram Tersingang Tersingang Ternyata Dulu Sangar Kita Sekarang Berangkat Aman Aman Saja Dulu Luar biasa Anjamannya Luar biasa Dari Kelangan Mereka Terutama Dari Kelangan Suhiyah Taufin Ya Mereka Yang Mencuri Haji Aswad Mereka Pula Yang Meremukkan Haji Aswad Dan Mereka Pula Yang Mengatakan Pembantean Besar-besaran Ketika Yang Terbunuh Di Kelangan Para Ulema Dan Masyair Mata Itu Sangat Banyak Ya Bisa Baca Buku Yang Baling Kampang Yang Baca Buku Syih Mokin Bin Hadir Rahimah Allah Al-Illhad Rumaini Di Ard Haram Diblu Menukilkan Dari Sebuah Ketika Yang Sop Al-Aktu Tamin Ternak Sejarahnya Negeri Haram Mekad Bawakan Sejarah Tahun Setian Tahun Setian Tahun Setian Semua Dari Kalangan Syiat Konconi Sufiyah Taufin Yang di antara paham kutiyah itu seperti itu ingkarul mungkar dengan kekerasan di antara paham kutiyah itu itu macam-macam pemahamannya gak cuman satu doa yang sampai ke Antung pemahaman muadhanah tapi yang disana di tempat seberlekatnya macam-macam hanya masai-masai kita jadi korban pemukulan mereka dan segala maksudnya hanya jangan-jangan pernah bertual kalau betul maka harus baya sifat dan pertawban kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini di antara yang mereka tutupkan kepada kalian nutu-nutu orang kutiyah disururi jelas sendiri juga kutiyah disururi salah satunya gampang itu mata lalu ini sekarang mata sekarang ini kita mengerti bagaimana kerusakan-kerusakannya kita lihatkan semuanya ini arti mata lalu mata dulu mata sekarang ini poswai apa dobit ketentuan terpaksa yang menghalangi seseorang untuk dikasihkan nah al-ikrah terpaksaan memang bagi dua oleh para umum yang pertama al-ikrah il-mulci yang kedua al-ikrah il-mulci ikrah yang mulci itu ialah keterpaksaan kondisi darurat yang betul-betul terpaksa dia melakukannya kalau tidak maka dipastikan atau hampir pasti dirinya akan binasa atau anggota kepunya akan binasa atau keluarganya akan binasa atau harta pendanya akan binasa itu mulci betul-betul terpaksa ada yang il-mulci yang selain daripada itu yang dimaafkan yang pertama masya Allah masya Allah lain-lain pertanyaannya masya Allah al-hasuriya itu kelompok siapa masya Allah kenapa kok saya ingin tanya atau mungkin saya tanya sama yang lain jika saya belum ngomong Allah sudah yang bicara masalah ini sudah panjang lebar tinggi rendah tuntas komplit ya sudah ya sudah ya sudah kok merasa kurang pas dari mulai pas sampai malam bicaranya masih kurang kuat sampai dari mulai pacatan sampai malam oleh Allah nama ya banual dimasukkan dalam dalam kategori haddadiyah akan termasuki haddadiyah yang paling khas bukan saya yang ngomong loh ya bukan saya yang ngomong loh ya yang ngomong adalah para masyidhnya para ulama warahmatullahi saya cuman mutip warahmatullahi keinsianya silahkan merujuk kepada penjelasan yang panjang lebar ambilkan berapa masya Allah banyak-banyak yang ustaz mana yang lebih parah antara seorang hisbi atau seseorang yang tidak dikenal kehisbi hanya tetap tetap dia sering meninggalkan kewajiban sholat kuasa jadi lihat kalau dia meninggalkan sholat meninggalkan kuasa Allah karena menghindari kewajibannya kafir orang kafir secara secara statusnya lebih parah daripada hisbi nah hisbi belum kafir tapi dari sisi pengaruh dan dampak negatifnya dengan umat lebih bahaya hisbi paham ya kenapa dikarenakan orang yang tidak sholat yang tidak puasa ramadhan dan semisalnya orang semuanya tahu ini orang tidak beres ya hatta orang awam sekalipun suruh menghukumi pak bagaimana pendapat anda dengan orang ini orang kenapa dikarenakan perkara yang waw jadi kalau orang awam menghukumi salah jika ada seorang yang masha'Allah menggunakan yang panjang menggunakan imamah kemudian bicara tentang agama dengan orasinya yang khas itu bagaimana bang woy untuk siai kenapa nabilahnya paustati padahal hisbi jadir dia mengetahui sorabah hisbi adalah orang-orang yang memiliki agama mengerti pengetahuan agama yang cukup sehingga kekalangan para ulama itu lebih berbahaya dari si efek negatifnya daripada orang-orang yang akhir kalau ahli di itu pakaiannya pakaian islam muka-muka islam tampilan tambahan islam tapi menyerang islam dari dalam sebagaimana kaum nasibin itu lebih berbahaya daripada orang-orang yang akhir dari siapa efek negatif resiko hukumnya tidak capir jawaban seperti ini banyak rasiko banyak rasiko masya Allah pertanyaannya luar biasa semua kalau tukun santet dan semisalnya langsung dikasihkan atau tidak masya Allah masya Allah telepon terkait dengan tukunan sihir dan semisalnya tukun-tukun dan semisalnya asya menurut yang ingin mengklasifikasi keadaan mereka debat yang namanya sihir tukunan tukunan itu dua macam yang pertama yang menggunakan alas bantu cincin para sayotin dan semisalnya ini dihukum kukur yang kedua yang menggunakan alat bantu obat-obatan ramuan-ramuan dan semisalnya ini tidak dikukurkan ya ada cabai-cabainya tapi yang digunakan alat obat dan segala macam ini yang dikukurkan yang alat bantunya adalah cincin dan segala macam itu dikukurkan itu berperkuatannya ada pun tetap dengan orangnya apakah dikhirkan secara fonis apakah tidak kembali kepada faib harap Allah saya menjelaskan dalam kitabnya Al-Qawdul Muhyid syaraf kita betul dikukurkan dia melaksanakan tindakan kemahusiasan di masjid itu perkara yang terlarang kalau nyanyi-nyanyi-nyanya di akad spektri ritual ibadah itu namanya dia berakhir dia membuat acara masjid bukan masjidnya yang dihubungi dan perbuatan dan perbuatan bukan termasuk perbuatan kukur apakah Jaham bin Sokwan kemuktadi atau ulama sudah ikhid akan dikhirannya masjid ditanyakan dan Sokwan ini pendirinya sepejah minyat yang sudah dikakirkan oleh para ulama Jahminya itu bagi pendirinya harga Allah wabih 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 jidat dan Sokwan dia mengambil dari jadil kirham di dalam sejarah dia mengatakan suhai dia mengatakan tidak jadil dirham ini disembelih oleh penguasa ketika itu ketika itu dah berhub mengatakan oleh penguasa hal kisri khutbah sum'ah bah khutbah bah rahimah kum di bahayyat kum silahkan kamu menyembelih dan rahimah kum Allah saya terkorban dengan jadil langsung tur sembelih apa yang mengatakan suhai riwayat yang mengatakan oleh suhai wow pembahasannya bukan lagi muktah dia juga bukan kahir kalau ada seorang sunni seorang ahlus sunnah yang mengatakan diri sebagai ahlus sunnah tidak mengerti jadil yang mengatakan suhai tidak mengatakan suhai apa seorang jadil ahlus sunnah jadil lagi tidak mengerti apa jadil suhai itu seorang yang turun majin paklim lagi belajar akhidah yang benar akhidah sunnah supaya kamu tahu jadil suhai seseorang yang belajar akhidah ahlus sunnah diterangkan oleh burunya dengan jadil jahmiah pasti akan lewat pembahasan jahmiah pasti akan lewat pembahasan pendirinya yang namanya jahmiah tingkatan ustad tidak mengerti jadil dok wak lebih parah lagi jahmiah sopwan 12 dokter dokter oh oh tanah di lho mungkin dapat nengah cik barangkali dokter selebih dan ilmu agama gak ngerti jahmiah sopwan 12 lebih parah lagi marah marah kepada orang yang menjelaskan jahmiah sopwan jadi ketahui oleh para ulama disepakati disesor muktasi pada dikatakan khadir marah nah dikatakan khadir dikatakan muktasi jangan dengatakan dikijak lho nah kok aneh adunya ini yang aneh mas itu orang yang sangat ma'ruf semua buku pakida para ulama pasti akan menyibu jahmiah dan pasti akan menyibu popoknya yang namanya jahmiah sopwan orang ngerti Allah setingkat itu setingkat itu sekelas kotor ya kalau kotor dalam negeri dimakdubilah siapa lagi sibuk dengan yang lain kalau kotor luar negeri lebih parah lagi apakah termasuk memahaman hatta dia mengeluarkan seseorang dari ahli sunnah karena melakukan satu pengimangan dalam masalah pokok atau berisik islam apakah ada dalil atau ucapan para ulema tentang keluarnya seseorang dari ahli sunnah karena melakukan satu penyimpangan dalam masalah pokok dan berisik islam masyaallah sudah dibahas di kajian solo kemarin itu bukan paham hadas itu pemahaman para ulema ketika ada seseorang yang menyelisihi satu saja dari prinsip prinsip sunnah prinsip prinsip akidah satu saja itu sudah dinyatakan bukan setiap halus saya mau tanya hukum apa ini hukum apa ini konis atau khusus atau umum ayuhan umum itu itu hukum itu itu bernyata yang rahimah Allah juga dinyatakan dengan cekat bin kutai ini dalam buku yang kawal maktala bilhad hadith dalam risalah al-ajbah nadi al-ajbah al-mufidah beberapa kali tempat tanya masalah seperti ini itu hukum secara umum ada pun hukum secara konis lain pembahasan saya ramin waw tentukan pemahaman hadithia suara ini yang juga paling mereka mengeji sesuatu yang menjadi momo yang menakutkan bagi mereka satu juga bukan halus sunah waw iya kok bingung iya oleh karena itulah kita semua berubah semasalah mungkin supaya semua prinsip-prinsip kita tidak bertempangan dengan prinsip nyahlus sunah marah Allah waw sunah dayan nyanggah dengan faizahnya antum sendiri apakah antum sudah menyempurnakan prinsip-prinsip ahlus sunah kalau belum sempurna berarti antum itu seorang muktad dengan faizah sendiri loh kok yang pertama itu hukum umum ataupun hukum lain pembahasan yang kedua yang dibahas oleh para ulama ialah ketika seseorang itu muncul mukhalafahnya khalafah selesai menemukan menyimpan dari prinsip dari prinsip-prinsip ahlus sunah atau suruh mukhalafah di situ harap pembahasnya inhiroknya penyimpangan-penyimpangan dia dari situ tidak terlalu banyak sekarang ini harap Allah saya diperhatikan Allah seseorang tapi memang bikin mereka langsung kebakaran macam-macam bagaimana membantaku Tuhan suruh yang menutup salaf ada jamaah tahdir yang hanya ngomong manhaj terus syafat halus sunah di wajah matah kajian nafidah ada kajian tauhid ada kajian adab ada semuanya ada kajian menhaj kajian terlalu itu ucapan yang fadil ucapan yang fadil para Tuhan siapa bilang mereka dikatakan sebagai jamaah tahdir tadi jelaskan koidah koidahnya ketentuan ketentuannya dan semuanya dan tidak seheram yang aku bayangkan secara praktek justru mereka itu ya jamaah tahdir ya apa ya kira-kira mereka secara arogan mengikat kita semuanya langsung dengan namanya sah gelar-gelarnya koblik ia ditutup dengan tahdir MLM lah ia ditutup dengan jamaah tahdir lah dan segala macemnya wah lengkap dengan namanya masing-masing kita masih menjelaskan cara umum prinsip al-sunnah mentahdir umat dari al-bi'ah prinsip al-sunnah larangan majlis jalan al-bi'ah dibawakan ayatnya dibawakan hadisnya keterangan kawolong aduh kaya kita belum belak-belakan menyebut pulan dan Allah sudah dijelaskan matahdir Allah dan mesta layak tidak seperti yang anton anton bisa membaca penjelasan panjang dari al-syikh Rafiq bin Hadiyah al-madzali hafizahullah kaya dengan syukat yang seperti ini di majmuk rosa'il dan kutub dan kutub dan kutub 14 semua ditanyakan pertanyaan serupa kepada beliau sebelum menjelaskan dengan panjang dan kutub belum belakang dalam taras ini panjang 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 cukup ya cukup ya saya kira cukup sekian saja mudah-mudahan perlu manfaat dan mudah-mudahan mempunyai percerahan kepada kita dan mudah-mudahan bisa menerapkan prinsip api sunnah dengan supaya akhirnya naftakilah subhanahu wa rahmat wa rahmat wa rahmat ashhatu an la ilahi ila anta wa rahmat wa rahmat wa rahmat wa rahmat Terima kasih.